Kalau yang berikutnya, akhir pekan dimanfaatkan warga berburu aksesoris otomotif di Pasar Jongkok 2023. Kita bergabung dengan Glenn di sana. Glenn, lagi apa di sana Glenn? Ya, saya lagi nyari-nyari on the deal otomotif di Pasar Jongkok Otomotif. Kenapa saya jongkok? Karena kurang abdua rasanya kalau saya ada di Pasar Jongkok tapi tidak nawar sambil jongkok. Ini ada di lapaknya Mas Dodi di sini. Mas Dodi, saya mau nanya dong, ini ada berbagai macam on the deal. Apa aja nih Mas yang biasa dicari para pengunjung di sini? Biasanya sih di sini kita menyediain stop lamp sama headlamp untuk mobil-mobil klasik sih. Oh, stop lamp? Dan headlamp. Oke, jadi ada lampu, ada setir, ada macam-macam Mas ya. Harganya sendiri tentang berapa sih Mas? Kita di sini paling murah ada Rp30.000an untuk emblem. Oh, ada Rp30.000an? Rp30.000an untuk emblem. Dan itu paling murahnya. Nah, paling mahalnya paling sekitar Rp1.000.000an di sini. Oh, Rp30.000an sampai dengan Rp1.000.000an. Nah, kalau boleh tahu harga ini lebih murah dibandingkan toko biasanya ya? Jauh lebih murah. Jauh lebih murah? Ya, sedangkan kalau dibandingkan online aja di sini bisa lebih murah 30%. Oh, 30%. Oke, oke, oke. Siap Mas Dodi, saya mau lihat dulu ya Mas ya. Thank you Mas Dodi. Itu salah satu cerita penjual di sini, di mana harganya memang lebih murah 30% dibandingkan dengan toko online. Nah, selain berbagai macam on the day yang dijual, saya juga melihat ada motor yang dijual di sini. Ini merupakan motor-motor tua namun masih terawat nih, walaupun umurnya ini seperti ini. Ini motor Yamaha di tahun 1976 masih dijual di harga Rp45.000.000an. Dan harga-harga di sini ataupun motor di sini dapat dinego langsung kepada para penjual di sini. Dan juga ada berbagai macam lagi motor yang dibuat kebanyakan ini keluaran Jepang. Dan selain itu juga ada mobil yang saya lihat dimodifikasi kebanyakan. Ini buatan dari Jerman, lalu juga ada dari Perancis. Mulai dari harga Rp70.000.000an sampai dengan Rp1,6 miliar. Demikian dari kawasan Taman Mini kembali ke Nabil. Baik, terima kasih Glenn. Sepertinya seru sekali buat para pecinta otomotif untuk datang ke sana. Terima kasih Glenn.